Peta koalisi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan pada November 2024 masih dalam proses dinamisasi. Simulasi paket calon mulai muncul di berbagai platform online setelah munculnya pasangan Dhani Pemanto Indah Putri Indriani. Salah satu simulasi yang menonjol adalah pasangan mantan gubernur sosial Andi Sudirman Sulaiman dan mantan wakil wali kota Makassar Fatmawati Rusdi. Spekulasi muncul terkait kemungkinan koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Nasdaq yang jika terwujud akan menjadi kekuatan signifikan dengan total 30 kursi. Sementara itu wacana kemungkinan pasangan Dhani Indah menggabungkan koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar juga telah muncul, dengan kedua partai tersebut memiliki cukup kursi untuk mengusung kandidat. Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, RAS MD, menyeroti potensi politik menarik jika dua kursi utama tersebut terwujud, karena keduanya mewakili gender yang berbeda dengan tokoh perempuan yang memiliki nilai elektoral tinggi. Fatma dan Indah dianggap bukan wanita biasa, Indah dengan latar belakang sebagai kepala daerah lu utara dua periode, sedangkan Fatmawati juga mantan anggota DPR RI, mantan wakil wali kota Makassar dan sukses terpilih sebagai legislator DPR RI 2024 dengan torehan suara cukup signifikan. Namun masih ada pertanyaan besar terkait posisi Partai Golkar yang memiliki 14 kursi di Parlimen. Dalam konteks ini muncul poras ketiga dengan paket Ilham Arief Sirajuddin Adnan Purih Taiksan yang juga diangkat sebagai kemungkinan. Menurut sejumlah pengamat politik, ada berbagai kemungkinan terkait koalisi dan calon yang akan diusung oleh masing-masing partai politik. Meskipun masih terdapat dinamika dan spekulasi, para kandidat dan pimpinan partai mulai membangun komunikasi politik dan mencari kesepakatan untuk membentuk koalisi.